Kuatkan hatimu artinya Tuhan selalu menyediakan kekuatan Tapi dari pihak kita, orang mesti pilih berkuat Atau orang harus memilih, katakan saya harus memilih Jadi saudara tidak bisa jadi kuat kalau saudara tidak memilih untuk kuat Kalau saudara memilih untuk lemah, itu gak pilihan saudara Dan kalau saudara pilih untuk kuat, saudara memilih yang benar Karena Tuhan selalu seperti sebuah aliran Kecuali aliran air, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup Tapi Tuhan punya aliran tidak pernah mati Tuhan punya supply tidak pernah berhenti Jadi kalau mengalir atau tidak pada kita tergantung mata kerang kita Mata kerang kita kita buka atau kita tutup Jadi sekarang kuatnya kita, Tuhan sudah sediakan Kuatnya kita, kekuatan, tenaganya, powernya Tuhan sudah sediakan Kenapa untuk terjadinya, teralaminya, terrealisasinya, termanifestasinya kekuatan Tuhan yang tersedia tadi Kita harus memilih untuk kuat Kuatkan hatimu, amin Haleluya Yang cerita berhenti yaus Kuatkanlah hatimu, karena ia memanggil engkau Itu apa? Kuatkan hati saudara, karena Tuhan memanggil engkau Itu apa? Untuk memberi engkau kekuatan Kuatkan hatimu Jadi kalau Tuhan sudah sedia Kita sekarang yang ada sekitar 7 miliar lebih manusia Kita yang memilih untuk kita bangkit rice Rice, rose, rose artinya Kita bangkit dan sudah terjadi sejak kemarin Rose kita bangkit Kita memilih untuk pergi ke Tuhan Dan kita mendapatkan ketersediaan yang sudah sedia tadi Kekuatan dari Tuhan Yang lemah, yang letih, yang lesu, yang galau Yang kunda mulanak, yang kacau Saudara yang gelisah Saudara-saudara yang apapun perasaanmu Kalau kita datang pada Tuhan Tuhan memberi kita kelegangan Tuhan memberi kita rasa tua Kita kuat bukan karena kita kuat Tapi kita kuat karena Tuhan kuat Kita kuat bukan karena kita bisa Tetapi kita bisa kuat karena Tuhan di dalam kita kuat Dan Tuhan di dalam kita bisa Nah ini prinsip yang sudah harus pegang Saya tidak kuat karena saya Saya kuat karena Tuhan Jemaat ini kuat bukan karena saudara Tapi saudara kuat karena Tuhan Tidak bercanda kemarin ada yang bilang begini Pak, saya tidak bisa sebut Pak Gemar Pak, kita minggu lalu Kita sampai bunuh diri Aku sudah mengajari ceritanya Sampai bunuh diri Ini ceritanya buka cerita gampang Haleluya Saya kasih tahu kabar-kabar baiknya Saudara berat, seberat apapun perkumpulanmu Semua dapat kita tanggung dalam Yesus yang berkekuatan Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan Jadi kabar baiknya adalah Tidak ada jalan butuh dalam Yesus Ada pengharapan dalam Yesus Jadi saya tegaskan jangan ada rencana berundiri Jangan ada rencana gantung diri Hapus di memori kita Hapus di kamus kita Katakan amin Hapus di memori kita karena Tuhan sumber kekuatan Dan kita harus bergerakmu Ke depan dan mencari kuat Agar kita dapatkan kekuatan Saudara yang hari ini tembus datang di badai Itu karena saudara memilih untuk kuat Haleluya Saudara memilih untuk menang robos Jadi saudara-saudara Apa yang dimaksud dengan hati yang kuat Apa yang dimaksud dengan hati yang kuat Di dalam hati atau di dalam jiwa Jadi hati dan jiwa itu ada dua hal yang Saya jelaskan nanti Padahal di sabit depan Sinomi keduanya Tapi saya nanti bisa pisahkan Nah di dalam hati, di dalam jiwa Terdapat lima tadi Apa lima tadi? Pikiran Pikiran Perasaan Kegendak Imajinasi Dan memori Nah Yang namanya hati kuat Katakan hati kuat Hati kuat itu artinya Keadaan pikiran Keadaan perasaan Keadaan dari kehendak Keadaan dari imajinasi Dan keadaan dari memori kita Semua menyatu dengan hati Tuhan Katakan menyatu Jadi pikiran Perasaan Perasaan Keadaan Imajinasi Memori kita semua Menyatu dengan hati Tuhan Itulah yang disebut dengan kondisi hati yang strong Hati yang kuat Hati Tuhan selalu baik Amin Hati Tuhan selalu akurat Amin Hati Tuhan selalu mulia Jadi kalau kita terkoneksi dengan hati ini Maka hati kita pasti kuat Apa definisi hati yang lemah? Definisi hati yang galau Mari saya punya 5 anak muda Yang masih muda-muda Bukembara tolong tujuh 5 anak muda Sio Eski Yang masih muda Dan Mia Mia Siapa lagi? Ewi 5-5-5 Theo Satu, dua, tiga, empat, lima Ayu sempat bergerak Haleluya Seberapa? Nyong, hand roll Hand roll Sini-sini Hapan yang kamu punya Pemposisi Heski pikiran Sio perasaan Salah Heski pikiran Sio perasaan Ewi Genda Sari Kemudian Theo Memot dan imajinasi Kemudian Andrew Memot Demori siapa tak Demori Januari Lihat ini Ini pikiran Dia kan mandiri Mandiri Ini Perasaan ini Perasaan Dia mandiri Ini Genda Mandiri Ini Imajinasi Imajinasi itu Kemampuan membayangkan Merancang Thomas Alta Edison Merancang bola lampu Di imajinasi Baru dia menemukan Diaktualisasi Ini Memori Sepanjang jalan Kenangan Orang-orang sama-sama Orang tanggari Kawanam dan kawanan Jumailah Paham kita Memori Mulitanggari Gicu Nah Pikiran Semua Kesana lagi Kesana lagi Kesana Kesana Tapi makanya Kesini Semua Satu lagi Ya Badi begini Sini Ya Oke Terima Begini Bundur lagi Terlalu Sepit Bundur lagi Ya Satu garis Satu garis Atau satu garis Ini karena tidak Latihan Ya Sini Ya Bundur lagi Bundur 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 Ya Oke Satu alat Kedepang Hati yang kuat Adalah Pikiran Perasaan Keondang Imogenasi Memori Itu Satu orang lagi Satu orang Buda Apas Miak Miak Mereka Mereka Akan Mari Bawa kemana Karena Tuhan Sudah Hati Haleluya Mewakili Ini Miak Mewakili Hati Tuhan Hati Selalu Baik Tuhan Selalu Baik Amin Nah Hati yang kuat Adalah Semua ini Pikiran Perasaan Gendang Imogenasi Memori Semua Terarah ke Tuhan Kalau Tuhan Angkat tangan Mereka semua Angkat tangan Ikuti Hati Tuhan Oke Oke Silahkan bikin gerakan Kamu ikuti Hati Tuhan Supaya hatimu kuat Karena cuma Tuhan Pehati pola kita Amin Cuma Tuhan Pehati contoh kita Haleluya Kalau sederhana lagi Gawang Dia Tuhan Amin Kalau sederhana lagi Gunda Mulakan dia Tuhan Yang dia tetanggamu Apalagi Jangan lihat Gawang tamu Haleluya Angkat tangan Bikin gaya Mereka itu Ganti-ganti Ganti-ganti Oke Oke Haleluya Sederhana tahu Apa hatinya Hati kacau Hati kacau Ketika Tuhan Mereka bikin gaya Sendir-sendiri Gaya sendiri Berputar sendiri Oke kasih gaya Coba Apa saja Dan dina itu Dara gak naik Dara bikin gaya Sendir Dara bikin gaya Bawa putar sendiri Bawa putar sendiri Tuhan bilang begini Ya bikin gaya sendiri Ya Bawa putar-putar Tuhan bilang apa Putar-putar sendiri Kayak sendiri Masing-masing Kamu sudah tidak menghadap itu Bawa putar-putar Kayak sendiri Tuhan panggil-panggil Eh dia sini Hei Dia sini Kemudian Maaf-maaf Pikiran Bawa putar-putar sendiri Bawa putar-putar sendiri Sedangkan Di jaman contoh Pikiran jalan sendiri Tuh Rasanya jalan sendiri Kemudian Kendak jalan sendiri Kemudian Karena Dara ikut Tuhan Terpaksa Sudah Tuhan Biarkan Dan mereka Gali-mari Bawa putar-layak Coba putar-layak Di dalam Satu orang yang sama Halo Memori Hingga kenangan Kenangan tanggai Kemudian Pasang Dalam Gak kadang Mau kau Gereja Tapi Akhirnya ke mal Ya Bikinkah ya Kemudian Kepala jenasi Kita mau cari jalan Mau ke mana Jadi pikiran ini Sobingo ini Saya mau putuskan Apa Ini Tuhan disini Halo Haleluya 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 Kalau segala penyakit Mau Tuhan Kembali ke Tuhan Lihat ke sini Lihat Tuhan Lihat hati Tuhan Ini bukan Tuhan Lihat hati Tuhan Sekarang ikuti hati Tuhan Coba jalan kuat Bagaimana caranya Lihat gerakannya Tuhan bergerak kemana Kita cuma tangan Bisa bergerak kemana Bersambung yang Maka Bersambung Terima kasih Lihat hati Tuhan Cuma aku Damai sejahtera adalah si kronya antara pikiran, perasaan, berendak, imaginasi, dan demori Satu guys, oke, jalanan Hati Tuhan Hati Tuhan Hati Tuhan Hati Tuhan Hati Tuhan adalah ikut apa yang ada pada hati Tuhan Hati Tuhan sesuai dengan hati kita Damai sejahtera Suka cita Kita punya kekuatan baru Sampai mereka mengikuti kamu turun ke bawah Silahkan Jadi gara-gara tidak latihan Jadi boleh kita Terkejut semuanya Haleluya Siapa dulu pernah main di time zone Itu yang buahnya keluar Tontokin Kenapa Karena yang pernah Buahnya keluar Tontokin Sedangkan punya perasaan galau Kalau dia keluar Jangan diantar Ada juga yang main kaki Perasaan galau muncul Perasaan susah muncul Perasaan sedih muncul Perasaan-perasaan yang seperti ini Kalau dia muncul seperti buah yang Ketok Amin Ketok Jangan biarkan dia memuasainya Jangan biarkan dia Mendominasi kita Amin Saya percaya perasaan itu adalah area Di jiwa kita yang kadang-kadang membuat saudara Strekel warna Saya banyak kali mengalaminya Bahkan saudara-saudara mau makan Kalau perasaan lagi strekel Itu bagi putar Rasa kertas Betul Tapi kalau suasana hati lagi Bagus Dikam putih Kan rola Rasa bagi putar Amin Jadi yang paling penting Saudara Hati ini Harus Pertama-tama Supaya Dia kuat Yang poin pertama Supaya hati kita kuat Agar kekuatan Tuhan turun Kita ke Tuhan Dan Tuhan turunkan kekuatannya Yang pertama Amsal 4 ayat 23 Haleluya Boleh bilang haleluya Haleluya Semuanya bilang haleluya Haleluya Ya Yang pertama Amsal 4 ayat 23 Firman Tuhan jagalah hatimu Dengan segala kekuatan Haleluya Karena dari situlah Terpanjang kehidupan Amin Yes Terima kasih Tuhan yang firman Walaupun tidak ringan Tapi hati kita harus kita jaga Amin Harus kita jaga Ini adalah sesuatu yang keluar Tekan dia Kita tidak bisa membantah Bahwa semua kita pernah galau Kita tidak bisa membantah Bahwa kita pernah kecewa Kita tidak bisa membantah Bahwa kita pernah sedih Kita tidak pernah Tidak bisa membantah Bahwa kita pernah Adik kita Orang-orang nandu bilang Tarabi-rabi Kita pernah mengelangi Tapi kalau kita hidup Berdasarkan orang nandu bilang Berdasarkan mood Berdasarkan suasana hati Sudah banyak dari kita Yang hari ini tidak ada Kalau kita hidup Hanya menurut Suasana hati Waktu kita kekurangan Waktu kita Menimpa oleh penakit popen Kalau kita ingin Suasana hati Kita sudah tidak bergeirat Cari Tuhan Kita sudah tidak bersemangat Untuk ibadah Tapi karena ayat ini bilang Jagalah hatimu Keep your heart Guard your heart Manage your heart Kenapa di hatimu ini selalu Disini adalah sumber Disini sebenarnya sumbernya adalah roh kita Dan dari jiwa ini Ekspresi dari roh kita Mengalir lewat jiwa kita Kalau saudara senang Roh saudara lagi bersuka cita Ekspresinya lewat jiwa Amin Karena di dalam jiwa ada ekspresi Sebenarnya Thank you Lord Itu ekspresi Benar Thank you Lord Thank you Lord Itu ekspresi Itu melalui jiwa saudara Jadi bagaimana menjaga Bagaimana kita Tahu kita Watch Watch itu seperti Menonton Menawasi Kita itu seperti Sebenarnya jaga gawang Haleluya Jaga hati Jangan ikuti Suasana hati Jangan ikuti Mutmu Jangan ikuti Gundagulanamu Karena adalah Kendak Tuhan Saudara tidak terburuk oleh Padang hati Ada orang-orang Tentu Mudah sekali dibaca Suasana hatinya Dibaca dimana Dia akan Semuruh-muruh Dia akan Semuruh Dia akan Dia akan Semuruh Baca cerita Dia akan Semuruh Bicara Nah itu Suasana hatinya Sudah bisa Ditebak Dari situ Tapi supaya kuat Sudah Lihat Desaya 57 Ayat 15 Tuhan itu Seperti apa Kalau kita Jaga hati kita Desaya 57 Ayat 15 Firman Tuhan Sebab Beginilah Firman Yang Maha Tinggi Dan Yang Maha Mulia Yang bersemaya Untuk selamanya Dan Yang Maha Kudus Namanya Aku bersemaya Di tempat tinggi Dan di tempat kudus Tetapi Juga bersama-sama Orang yang Renuh dan rendah hati Untuk menghidupkan Semangat orang-orang Yang rendah hati Dan untuk menghidupkan Hati orang-orang Yang remuh Yes Haleluya Allah kita adalah Allah yang El Elyon Katakan El Elyon Langit El Elyon El Elyon Artinya Allah yang Maha Tinggi Allah yang Transcended Yang tak terjangkau Tidak ada Pesawat ulang-alik Yang bisa menjangkau Tempatnya Allah Kalau planet Pluto masih termasuk planet Maka untuk mencapainya Saudara sudah umur 30 Perjalanan baru tiba 30 tahun perjalanan Di Saudaramu di dunia Sudah bertapa usia 30 tahun Saudara masih umur yang sama Karena saudara dari luar angkasa Nah Untuk mencapai ini Saudara Tuhan tidak bisa dijangkau Tuhan tidak bisa disentuh Tuhan itu terlalu jauh Tetapi puji Tuhan Tuhan yang Maha Tinggi itu Katakan Tuhan yang Maha Tinggi Dia ternyata mau Katakan ternyata mau Dia mau apa? Dia mau bersemayan Dia mau tinggal Dia mau stay Dia mau turun Di hati apa? Di hati yang hancur Di hati yang remuk Di hati yang rendah Remuk Hancur Rendah Ini adalah suasana Jangan salah paham ya Remuk Hancur Remuk Hancur Rendah Ini bukan soal stress Ya Jangan salahkan ya Eh jangan salah paham Itu Tuhan itu putih Kalau kita stress Tuhan itu berkenaan Bukan Bukan Hati remuk dalam bahasa Bahasa aslinya itu Kata jangka Remuk artinya Hati yang penuh penyesalan Kenapa saya tidak seperti yang Tuhan mau Itu kata remuk Rendah hati Ini bukan minder Ini bukan minder Tapi rendah hati Hati yang selalu Untuk Tuhan Hati yang selalu Lapar dan Ausatkan Tuhan Kalau kita jaga Hati kita seperti ini Ala yang tak terjaga Itu Ala yang mahat Tinggi itu Ala yang Elion itu Dia mau turun Dia mau turun Bersemaya Ditinggal Dia mau duduk Dia bersama-sama Dengan hati yang terjaga Apa yang maksud Dia jaga Apa yang harus saya jaga Saya harus jaga Hati saya Supaya Saya punya hati Terus menerus Tergantung pada Tuhan Terus menerus Lapar dan Hati akan Tuhan Terus menerus Saudara-saudara Rindu akan Tuhan Rindu Ada bersama Tuhan Rindu Melayani Tuhan Rindu Dia ada Tuhan Hati yang seperti ini Yang kita jaga Maka Kualitas Hati Sorry Kualitas penjagaan Seperti ini Dia akan membuat hati Saudara-saudara Kuat Selama kuat hati Amin Sekandang Selama kuat hati Amin Haleluya Jaga hati Tidak ada orang yang lain Yang bisa jaga hati Saudara Berhenti Tolong jaga Kebali hati Percat Tanah Panok Tolong jaga Kembalas Kehati Memu Tentang Titik Pak Masa Seakan Kembalas Kehati Halleluya Saudara Nanti kami ini Kami pikul Sendirinya Kan Tangan Sendiri Jangan Harap Orang Kuatkan Saudara Tidak Mau Memuatkan Nanti Nah seribu orang menemukan kamu, kalau kamu pilih lemah, kamu akan tetap lemah tapi sejuta orang menemukan kamu, kalau kamu pilih itu kuat seperti partimeos, kuatkanlah hatimu bahasa inggris bilang, kuatkan hatimu itu be of good cheer, jadilah hati yang gembira yes, ini sederhana, tapi sebentar saya bahas itu hari ini, agar saudara punya hatimu itu kuat kuat apa apa? kuat pikir beban kuat menerobos, kuat menangkap badai kuat mendengar kata-kata orang yang melemahkan haleluya, kuat untuk memikul berkat-berkat juga bagaimana cara? jaga hatimu kalau jaga hatimu, amin, kalau jaga hatimu jangan hilang jaga, tapi saudara-saudara lebih daripada kalau jaga hatimu, jaga mobil, jangan lupa jangan lupa contoh, saudara langsung jaga hati karena tidak sedikit dari kita, sementara ibadat kita, sementara menerobos jaga hati dan jangan lupa ketika kecewa, itu bisa terjadi penyebab kecewa bisa ada dimana-mana dan bisa terjadi kapan saja orang kecewa karena perspektif kita beda-beda Bagi orang lain sudah baik, luar biasa Tapi bagi orang lain itu mempercewakan Bagi kita sudah luar biasa, mantap Tapi bagi dia Itu sebabnya suasana hati Untuk tidak kecewa harus dijaga Untuk tidak kau harus dijaga Karena perspektif kita Menentukan suasana hati kita Haleluya Bila bingkalan jaga hati bro Jaga hati Mungkin waktu sama Untuk penyenang jaga hati Agak beda, haleluya Kalau salah ada orang Untuk membayang sampai hari ini Terus pilih lapor polisi Karena kalau tidak jaga hati Di hati ini ikut bangunan Apalagi sudah panas di hati Jaga hati Karena orang bisa bertindak bodoh Karena hati yang tidak dijaga Orang yang panas hati Nanti sudah bunuh orang Nanti sudah kejadian kriminal Saya menyesal Tapi sudah terlambat Sebelum sesuatu terjadi Jaga hati sudah Agar supaya hatimu kuat Tidak ada jalan lain Sekali lagi saya ulang Jangan suruh orang lain jaga hati Tapi kau sendiri yang jaga hati Supaya kau bisa setel hatimu Orang lain hanya pemicu Tapi yang menentukan Frequensi hatimu Connect dengan Tuhan Adalah kau sendiri Orang lain bisa menggina kau Tapi kau tidak Tak tergina Kalau hatimu kuat Amin Orang lain bisa menyeret kau Tapi kau tidak akan tersesere Kalau kau memilih Itu kuat hatimu Jaga hati sudah Amin Amin Ini bukan soal bapak atau ibu Anak muda Semua kita punya hati Yang punya hati Yang punya hati bilang amin Amin Malah kita tidak ada hati Semua kita punya hati buka Kita malah punya hati Hati gabah Cuma persoalan Banyak sekali persoalan Ada yang Makan hati Apa lagi Sakit hati Tawar hati Apa lagi hati Kecil hati Soto hati Apa Hati Soto hati Oh itu hati gabah Kita makan soto Hati kecil Hati apa lagi Semua hati itu Kalau kita lihat Makan hati Sakit hati Iri hati Ada yang besar hati Kuat hati Panas hati Di kelompok yang positif Saya sering bilang Kuat hati Besar hati Apa lagi Hati-hati Haleluya Semuanya dari sisi ini Saudara kalau jaga Supaya jalan dia ke kiri Tapi dia harus ke kanan Hati kita harus ada di ruang yang benar Amin Supaya hati kita kuat Bilang dari kami Bapak kuat bro Bapak kuat Haleluya Haleluya Yang kedua Supaya saudara punya hati itu kuat Mari kita lihat 204 ayat 16 Sampai 18 204 ayat 16 Sampai 18 204 ayat 16 Sampai 18 Berman Tuhan Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia berdini Kami dibaharui dari sehari ke sehari Ya Sebab peneritaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Haleluya Menlebihi segala galanya Tidak penas Lebih besar daripada peneritaan kami Amin Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Haleluya Saudara ini cara pandang Katakan cara pandang Kalau saudara melihat pergumulan Jadi pergumulan bukan karena mau mencuri ayam Ketangka polisi Bukan Pergumulan karena kita mau menang Tentangan Tentangan apa? Tentangan Godaan untuk kita lemah Godaan untuk kita Menjadi sakit hati Godaan untuk kita Tersandung dengan orang lain Ini adalah tantangan Dan tantangan ini Saya sudah pisahkan ya Tentangan karena saudara mencuri ayam Bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini Merhosok disini karena tubuh kita ditarik Ditarik diserek Draw out Atau kita draw away Kita menarik tubuh kita Ke arah kepentingan kerajaan alam Ke arah dimensi manusia roh kita Dan tubuh itu menjadi capek Gara-gara Dijadikan alat dan kendaraan Dan disebabkan disebut merhosok Dan merhosok Karena dijadikan kendaraan Bukan dirawat untuk kesenangan kita Tapi tubuh kita dirawat untuk kesenangan Tuhan Dan kita menyeretnya Supaya kita pisah oleh tubuh kita Bisa makin diperbaharui Dari sehari ke sehari Itu yang Paulus bilang Tubuh Lahirnya Merhosok Dan kemudian manusia batinnya Diperbaharui Sekarang saudara punya cara pandang Katakan cara pandang Kalau saudara melihat persoalan Ada dua yang saya sudah pernah sampaikan Kalau saudara Kena pencobaan Karena saudara Berbuat salah Jalan keluarnya adalah Masih ingat? Kalau saudara Kena pencobaan Karena saudara Berbuat salah Jalan keluarnya adalah Bentolak Kalau saudara Tidak buat salah Sudah jaga hidup Kemudian Kemudian Kena pencobaan Jalan keluarnya Bertahan Dan maju terus Beda ya Lagi ditangkap Ini kebenaran Terus pegang Menjaga Kesalahan Sikap Saudara Adalah Dapat pencobaan Karena berbuat kesalahan Maka jalan keluarnya adalah Bertolak Tapi kalau saudara dapat Masalah Karena saudara Sudah hidup Benar Sudah jaga hidup Dan saudara Masih kena masalah Jalan keluarnya adalah Bertahan Hadapi masalah Haleluya Nah sekarang Kalau saudara Ada dalam konteks Sedang terproses Transformasi Untuk kita berubah Dari seperti Kristus Dan disitu kita Kena tantangan Dapat tantangan Maka saudara Mesti bakuat hati Disitu dengan cara apa Mesti lihat ini proses Harus lihat Rencana Tuhan Di balik Setiap proses hidup Katakan bersama Lihat Rencana Tuhan Sama-sama Dua tiga Lihat rencana Tuhan Dua tiga Lihat rencana Tuhan Di balik Setiap proses hidup Yes Lihat rencana Tuhan Di balik Setiap proses hidup Tidak semua jalan kita Mulus Tuhan Tidak semua Melewati jalan tol Tapi kita banyak Melewati jalan Pia Dolorosa Tapi jangan berhenti Berjuang Amin Jangan berhenti Berharap Amin Mari pakai kacamata baru Lihat dari sisi Bahwa setiap Bagian proses hidup kita Ada rencana Tuhan Di dalamnya Rencana Tuhan apa Allah Sembilan Memang Penderitaan yang sekarang ini Ayat berapa itu Ayat 17 Sebab 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 Sama-sama Dua tiga Ini kacamata Atau perspektif Atau cara pandang Yang membuat hati Sudara kuat Jangan kecewa Kalau Tuhan lagi proses Amin Amin Jangan kecewa Kalau Tuhan lagi bentuk Katakan amin Amin Baca sama-sama Dua tiga Sekali lagi Penderitaan ini bukan Penderitaan karena Berbuat salah ya Tapi penderitaan karena Memberi diri Di proses Sebenarnya Tuhan Maka Paulus melihat Dengan cara pandang Yang berbeda Dia melihat Bahwa penderitaan Sekarang ini Dia sebut apa Berat atau ringan Berat atau ringan Ringan Tapi coba lihat Yang dimaksud Paulus Ringan itu bagaimana Kembali Pak Robi Di ayat Pasal 4 Ayat 6 7 8 Lihat ringan Dan Paulus Penderitaan 24 Ayat 6 Sampai 8 Bermat Tuhan Ada tulisan tentang Ditindas Ditindas Dia niaya Di ayat berapa itu 8 Ayat 8 Coba Lihat ya Penderitaan Ringan Versi Paulus Keperitus 4 Ayat 8 Dalam segala hal Kami dikitas Namun tidak terjepit Kami habis akal Namun tidak putus asa 9 Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dilepaskan Namun tidak penasar Terima kasih Ini ayat jelas Saudara-saudara Penderitaan ini Bagi Paulus Ingat Ayat Ayat 8 Kembali Ayat 8 Dikatakan Kami ditindas Kami ditindas Tapi kami ditindas Bukan karena kami mencuri Bukan Tapi karena Paulus Pemberitakan Injil Kerajaan Allah Kami tidak terjepit Walaupun ditindas Memang kami habis akal Karena perlawanan Dari berbagai arah Dari orang-orang Yang tidak murni Di daerah Di kota-kota Setiap jemang Tetapi kami Tidak putus asa Inilah penderitaan Yang Paulus Dari perspektif 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 Rencana Allah Di balik penderitaan Yang konteksnya Untuk membentuk kita Karena di dalamnya Ada rencana Tuhan Ada rencana ilahi Apa rencana Tuhan disitu Ayat 18 Bila Bahwa yang kelihatan ini Kemuliaan yang nampak Di mata orang Uang Mobil Rumah Semua baik Tetapi semua itu Sementara saja Tapi Sesuatu yang tidak terlihat Denikasi hidup kita Untuk kerajaan alam Pengorbanan kita Untuk pelayanan Kesetiaan kita Yang tidak bisa dihukum Secara mati Sudara pun yang cinta Tuhan Tidak terlihat Secara Yang bisa dirabat Tapi itu yang membuat Sudara yang mengerjakan Yang sifatnya lebih kekal The eternal life The eternal life Sesuatu yang sifatnya kekal Yang kemudian banyak orang Tidak mampu melihatnya Tapi Paulus Sanggup melihatnya Dan itu sebabnya Hati yang jadi kuat Waktu dikindah Dia tetap kuat Waktu dia nyaya Dia tetap tegal Kenapa? Karena matanya punya cara melihat Berbeda Setuju dengan saya Jangan amin Amin Haleluya Ia tahu yang kelihatan-kelihatan Ini sementara Orang kagum dengan pakaian Itu baik Karena pakaian kalau mau beli Juga mahal Kalau yang mahal-mahal Dan bermerek Malah ada orang Tanya tanda Kemana-mana Bawa tas balung Kondipi merek Dia tidak kunci Supaya apa? Supaya orang tahu baru Haleluya Haleluya Yang dilihat sepatu Tapi harga belum bisa keluar Supaya orang melihat Baru Apa yang dilihat oleh banyak orang Mendapatkan Pujian Kemuliaan Tapi itu sifatnya Sementara Haleluya Sebenarnya punya gerai Itu baik Tapi waktu kita Armahum Kita bertambah satu gerai A.L.M. Apa itu bukan Alam Riu Armahum Semua yang kelihatan Kelihatan Yang mendatangkan Kemuliaan manusia Itu sifatnya Sementara Tetapi proses Transformasi Itu sifatnya Tekar Proses perubahan Ilu Sifatnya Yang lebih Bertahan lama Bahkan sampai Selama-lamanya Dengan posisi kita Di sorga Bergantung pada Proses kita berjemaah Posisi kita Di keranjat alam Bergantung pada Sikap kita melihat Persoalan hidup Kalau saya melihat Pembentukan dalam hidup saya Saya bersyukur Lebih baik Sudara jatuh Di tangan Tuhan Haleluya Lebih baik Tuhan Maka Mekomoko Ada di tangan Tuhan Daripada mudus Ada di tangan Tuhan Mengerti Saudara Karena Orang yang Mudus Baik Bagi saja Di tangan Tuhan Tuhan Sudah tahu Destinasinya Kemana Lebih baik Kita Yang diperbaiki Di transformasi Diubah Ubahkan Dibentuk Dikoreksi Tapi ada Di tangan Tuhan Jauh lebih Penting Karena ini Bersifat kekal Memang Saudara-saudara Dibetan 12 Ad 11 Kata memang Memang Katakan memang Haleluya Haleluya Berani 12 Ad 11 Memang Tiap-tiap Gajaran Pada waktu Yang diberikan 12 Ad 11 Memang Tiap-tiap Gajaran Pada waktu Yang diberikan Tidak menantangkan Sukacita Tetapi Dukacita Tetapi Kemudian Dia menghasilkan Dua kebenaran Yang memberikan Damai Kepada mereka Yang dilatih Olehnya Memang Waktu kita Diproses Bahasa Jadi ketika Tiap-tiap Gajaran Waktu Iya Gajaran Itu diberikan Proses Pembentukan Itu diberikan Faktanya Tidak Mendatangkan Sukacita Tetapi Puji Tuhan Walaupun Tidak Mendatangkan Sukacita Pada waktu Kita Dibentuk Saudara-saudara Yang sekolah Atau Yang sekolah Yang pernah Sekolah Polisi Waktu Pelatihan Polisi Rasa-rasa Membranti Rasa-rasa Memati Rasa-rasa Mempulang Waktu di sekolah Kita Bayangkan Saya mencerita Tapi ini bisa Berdiskreditkan Sekolah Apa yang kami Alami di sekolah Ada sebuah Kenyataan Yang bagi Rata-rata orang Yang hidup Levelnya di atas Tidak Sanggung bertahan Tidak bisa bertahan Tapi Kalau ini diberikan Dalam rangka Untuk memproses Kita Saudara-saudara Lihat Memang Awalnya Waktu Pembentukan Tidak mendatangkan Tuka cita Proses Pembentukan Mendatangkan Tuka cita Tapi Kemudian Iya Gajaran itu Apa Menghasilkan Buat kebenaran Yang memberikan Damai kepada Mereka yang Dilantik Eh dilantik Dibentuk Diproses Oleh Jangan pernah Lari dari masalah Katakan amin Hadapi masalah Bersama Yesus Katakan amin Amin Kalau itu Gajaran untuk Proses Pembentukan Kita Bertahan Kalau itu Gajaran Untuk Membentukan Untuk Kita Jadi Lebih Matang Lebih Lebih Dewasa Memang Awal Kita Alami Tidak Tidak Ingat Justru Mendatangkan Tuka cita Tapi Tidak ada Jalan Lain No Cross No Crown Artinya Sabah Saya Dengar Bema No Cross No Crown Artinya Tak Ada Salim Tanpa Salim Tak Ada Makota Des Katakan Tersama No Cross No Crown Tanpa Salim Tak Ada Makota Tanpa Latihan Tidak Ada Perhatikan Amin Hal Lalu Saya Tidak Tau Sudara Di Fase Mana Tapi Yang Pasti Dan Pasti Di Fase Manapun Sudara Berada Saat Ini Berman Tuhan Beratikan Hatimu Kuatkan Hatimu Kenapa Penderitaan Ringan Yang Sedang Kita Jalan Dalam Proses Itu Tidak Selama Namanya Seperti Itu Ingat Berman Masih Jelas Coba Masih Ingat Berman Orang Yang Berjalan Maju Berjalan Maju Sambil Menegeskan Air Mata Tapi Berjalan Maju Bukan Kosor Tapi Berjalan Maju Sambil Menabur Benih Ini Ada Tiga Jalan Maju Jalan Maju Kemudian Dengan Air Mata Menabur Benih Menabur Kebenaran Menabur Pelayanan Menabur Kasih Menabur Perhatian Menabur Berhubungan Satu Waktu Mereka Mas Ustaz Coba Baca Ini Karena Saya Keluar Sedikit Satu Waktu Mereka Akan Kembali Setelah Mereka Datang Kapan Waktunya Kita Tidak Pernah Tahu Tuhan Tapi Kita Terus Maju Walaupun Dengan Air Mata Kita Terus Menabur Yang Benar Kita Lihat Mas Usaz Menabur 5 Dan 6 Haleluyah Orang Orang Yang Menabur Dengan Mencucurkan Air Mata Akan Menuai Dengan Bersorak Sorai Orang Yang Berjalan Maju Dengan Menari Sambil Menabur Benih Jangan Dulu Lihat Bagian Terakhir Sorak Sorai Sambil Membawa Berkas Berkasnya Mungkin Kita Belum Di Fase Ini Tapi Mungkin Kita Sedang Di Jalan Fase Berjalan Maju Bahkan Berjalan Majunya Ini Disertai Tamisan Disertai Air Mata Disertai Buka Cinta Kadang Dan Tadi Disertai Dengan Tubuh Yang Makin Merosok Tadi Tapi Kalau Arah Kita Ketuhan Kalau Kita Sedang Menuju Sion Di Pasal Ini Tentang Sion Kalau Kita Sedang Menuju Transformasi Hidup Tidak Lebih Berkenal Pada Tuhan Satu Saat Sudara Kepulang Kembali Orang Orang Akan Menyaksikan Bahwa Diorang Akan Niat Kita Akan Kembali Dengan Sorak Sorai Sambil Membawa Berkas Berkas Jawaban Doa Berkas Berkas Pemulihan Rumah Tanda Berkas Berkas Pemulihan Ekonomi Berkas Berkas Pemulihan Hati Yang Kali Penting Sorai Hari Ini Tuhan Bila Walaupun Saya Mungkin Tidak Lalu Saya Besar Kuatkan Hati Kuatkan Hatimu Kuatkan Hatimu Ses Memang Jalan Ini Tak Selalu Mudah Memang Jalan Ini Tak Selalu Indah Memang Jalan Ini Tak Selalu Mudus Jangan Berharap Jalan Yang Mudus Untuk Sebuah Proses Jangan Berharap Sudah Melihat Pelangi Di Tengah Badai Tetapi Jangan Sudah Melupa Selalu Gelap Sebelum Kewajar Tapi Sesudah Gelap Terbitlah Terang Bertahan Kewajar Kuatkan Hatimu Memikinkan Memikirkan Apa Apa Yang Yang Depan Kita Dan Mengarah Ke Depan Pikiran Kita Ada Perasaan Kita Yang Dikecewakan Pasaan Kita Yang Dilupakan Diabaikan Tidak Dihargai Menarik Pikiran Kita Dua Kekuatan Sedang Menarik Terlalu Satu Satu Hati Itu Yang Tidak Menarik Galau Dua Kekuatan Sementara Kehendak Kita Pengen Baik Kehendak Kita Pengen Berumah Tapi Tengat Perasaan Kita Tidak Mendukung Sudah Ada Waktu Sudah Butuh Sudah Tunggu Makan Tapi Selera Makan Tidak Apa Yang Sudah Lakukan Mau Enak Atau Tidak Enak Dibudu Kita Tetap Mas Makan Supaya Bertahan Hidup Perasaan Untuk Makan Tidak Tapi Apakah Kita Berhenti Makan Ibu Saya Sedang Sakit Dan Ibu Kami Laluan Sedang Sakit Tapi Puji Tuhan Ibu Kami Laluan Makan Yang Bagus Tapi Ibu Saya Di Seluas Tengah Dia Tidak Mau Makan Sampai Saya Telepon Kenapa Malu Tidak Mau Makan Saya Mau Makan Makan Dikiri Dari Itu Berarti Kami Langsung Kesana Dan Saya Bila Saya Buk Dia Bisa Melewati Borga Oh Gitu Dak Cuma Doa Tepik Dia Bapuat Saya Nabi Makan Banya Rasa Apa Tidak 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 Menipu Kita Memang Tidak 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 Oma, tenang, cuma Oma di perasaan Tetapi di pilihan, Oma sedang mabuk Oma lepas Pas di belakang sempir, kau merah di pantal air Oma, kaya apa? Kaya apa, oma semua buah, kita di pantal air Oma sempir, cuma sempir kau di perasaan Oma di perasaan, orang yang menghanti Tapi Tuhan menghanti terampil perasaan Jangan ekspresikan perasaanmu di jauh yang salah Jangan ekspresikan kegalauanmu ke tempat yang salah Saya salut, sudah ada orang-orang yang bilang Kita biar banyak salah begini Orang pake-pake ke dunia malam No, kenapa? Ini perasaan jangan diikuti menurut perasaan kata orang Karena perasaan kita Hai jiwaku, mengapa kau tertekan? Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Ayatnya ada, jangan tahu dimana? Ayat itu bilang, berharaplah Tuhan Berharaplah karena jalan keluar dari kita Kita punya hati, jiwa ini bisa gaman Bisa kuat kalau kita connect dan concern Dan kita fokus lihat Tuhan Lihat hati Tuhan dan penyatu yang menanggung dengan hati kita Itulah hati kuat Ayat terakhir, haleluya Dimana itu pasmu bilang Saya sudah sediakan Saya cair mengikut ayatnya 42 Ya, hai jiwaku Iya, pasmu 42 ayat 6 Pasmu 42 ayat 6 Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Iya Dan gelisah di dalam diriku Yes Berhanaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur Pahidup lagi kepadanya Dan tolongku Dan alaku Haleluya Tetepuk tangan bagi Tuhan Ayat yang ngomong Sudah mengapa kau tertekan hai jiwaku Maksudnya Mengapa kau tertekan hai jiwaku Dan mengapa kau gelisah Hai dengri Ngomong kepada diriku Ayat ini bilang apa? Jangan ikuti gelisahmu Amin Jangan ikuti ketertekananmu Tapi ayat ini bilang Berharaplah Kepada Allah Berharaplah kepada Yesus Karena dia satu-satunya andalan Karena dia satu-satunya harapan Karena kepadanya Hati kita bisa beres Karena terkonek dengan hati Hati kita bisa tenang Sudah ada sejak teral Yang melampau segala akal Kan membeli haram hati dan pikiran kita Ketika kita konekkan Satukan Hubungkan hati kita Dengan hati Tuhan Biar tubuh kepala Haleluya Lord I give you mahal Lord I give you mahal I give you mahal